Terima kasih. Tapi saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu, Pak. Ini kan proses hukum dugaan pemerasan yang dialami oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan, Pak. Apakah ini artinya semakin menguatkan adanya peristiwa pidana terhadap pemerasan ini, Pak? Dan kalau kita lihat juga cepat sekali, Pak, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, Pak Arianto. Ini kan suatu proses ya, proses dugaan adanya suatu tindak pidana. Dan setiap adanya dugaan tindak pidana itu, si mekanismenya mesti begini. Pasti ada laporan yang masuk atau informasi yang masuk disampaikan pada Polri. Laporan itu bisa berubah surat, bisa berubah laporan polisi, bisa pengaduan, atau bisa beri temuan dari polisi sendiri. Nah setelah itu, maka kemudian polisi akan melakukan penyelidikan. Artinya penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidikan polisi untuk mencari informasi, menegaskan informasi apakah ini yang dilaporkan ini betul-betul peristiwa pidana atau tidak. Kalau iya, maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. Di dalam KUHAP nggak diatur itu apa yang dilakukan dalam penyelidikan, tapi kemudian dulu Polri pernah mengeluarkan perkab ya. Sebaiknya apabila ada laporan polisi nggak langsung kepada penyelidikan, karena belum tentu itu suatu hal yang benar, informasi yang masuk. Nah ini, kalau untuk ketua KPK yang dianggap sebagai melakukan pemerasan, ini menarik perhatian besar kan di masyarakat. Karena KPK sedang menyelidiki suatu kasus korupsi yang menyangkut Menteri, kemudian tiba-tiba sekarang muncul dia dilaporkan sebagai suatu melakukan pemerasan. Pasti yang masuk tadinya pasti hanya informasi. Nah informasi itu kemudian oleh Polda Metro, saya dengar itu kurang lebih sebulan yang lalu ya itu informasi itu masuk, tanggal 12 Agustus. Sehingga polisi Polda Metro waktu itu menampung semua informasi yang masuk. Tapi pada awalnya apa yang ditampung dari informasi yang masuk itu tadinya katanya ya itu agak tersendat, karena mereka nggak begitu kooperatif di dalam memberikan informasi. Tapi begitu kemudian kejadian penggeledahan, kemudian akhirnya para itu yang kelapor itu kemudian sangat intens sekali memberikan data-data yang memperkuat yang dulu ini. Nah dari data-data yang disampaikan kepada Polda Metro itu, maka saya yakin penyitian itu menarik kesimpulan kan dari gelar. Bahwa oh ya ini informasi yang kemarin itu memang ada data pendukungnya gitu. Sehingga ini patut diduga sebagai awal bukti yang bisa nanti dikembangkan untuk dilakukan penyitikan. Jadi memang kalau masalah penyitikan itu satu bulan cepat apa lambat itu memang sangat relatif ya. Bukan tolak ukur ya Pak? Tolak ukurnya cuma gini, dari informasi yang tadinya tidak jelas menjadi informasi yang cukup meyakinkan, itulah tinggang antara penyelidikan menjadi kepenyitikan. Kira-kira Polda Metro sekarang setelah melawan gelar, dia mengecek oh ini informasi yang kemarin disampaikan ternyata bukti-buktinya ini lengkap atau apa gitu. Sehingga nah ini patut dilakukan penyitikan karena nanti pasti akan ditindaklanjutin dengan upaya-upaya yang dalam tanda petik upaya paksa ya. Jadi misalkan manggil, kemarin kan hanya mengundang, nanti akan memanggil sebagai saksi suara tersangka menyinta barang bukti yang lain untuk mendukung gitu. Itu jadi problemnya gitu. Oke, jadi cepat atau tidaknya naik ke tahap penyidikan ini relatif ya, bukan menjadi tolak ukur. Tapi begini Pak, Kapolri juga sempat memberikan atensi kepada pihak kepolisian untuk bisa menangani kasus ini dengan cermat dan juga hati-hati. Nah kemudian ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya melakukan penelusuran terhadap kasus ini Pak? Pak, yang harus dilakukan oleh program itu saya kira dan sudah dilakukan ya. Dia pasti menangani dengan cermat ya, tetapi tidak berusaha-berusuh gitu ya. Nah kemarin itu kan kenapa kok kelihatannya dari waktu yang cepat? Karena antara keraguan dan kemudian kepastian itu cepat sekali perubahannya karena didukung oleh orang yang memberikan laporan itu dengan eager gitu. Tapi nanti ya penyidikan ini adalah kan tindakan lanjut dari penyidik untuk mencari barang bukti, apakah buktinya ini betul-betul valid, memenuhi syarat untuk dijadikan bahan penuntutan, itu butuh waktu juga. Apabila nanti penyidikan itu menemukan bahwa alat buktinya itu cukup dan itu meyakinkan diangkat ke penuntutan dan persidangan nantinya, itu pasti akan dilanjutkan dengan penyalahan berkas pekara ke jaksa. Tapi apabila tidak, kalau ada kemungkinan juga dihentikan. Tetapi minimal dengan kecepatan polona metro itu akan bisa memberikan kecepatan informasi kepada masyarakat yang selama ini menjadi tanda tanya besar, apa sih yang sesungguh yang terjadi gitu. Saya kira memang polona metro harus betul-betul cepat tapi cermat untuk menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi bahan pembicaraan publik, yang itu berbahaya apabila tidak segera diklarifikasi apa sesungguh yang terjadi. Kasus ini kan diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, saya sekarang mau ke Bang Saur nih. Bang Saur, saya mau menyoroti hal lain nih Bang Saur, soal foto yang beredar. Ada foto di mana ketua KPK Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di salah satu gor di Jakarta Pak, ini informasinya tahun 2022 Desember lalu. Ini Anda melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang dalam standar etik pimpinan KPK diperbolehkan seorang pimpinan KPK bertemu dengan seseorang yang memiliki terkaitan dengan isu korupsi? Yang pasti dalam peraturan di KPK, dulu Saudara Firly Bahuri itu kena sanksi etik pertama ketika dia masih jadi deputi adalah bertemu dengan orang-orang yang berpihak atau berkaitan dengan yang diselidiki atau sedang disidik oleh KPK yaitu Tuan Guru Bajang. Nah, ini sama saya kira malah ini tambah terang benderang karena beliau sudah, apa namanya, Polda Metro Jaya sudah melakukan penyidikan soal dugaan pemerasan. Nah, menurut saya ini satu tindakan yang sudah pasti melanggar etik. Nah, makanya kami mendorong sesungguhnya seperti dibilang Mas Arianto tadi, Polda Metro sudah mengumumkan melakukan penyidikan, segera tetapkan siapa tersangkanya karena dalam undang-undang tindak bidana atau undang-undang pemberantasan korupsi, seseorang yang telah ditetapkan tersangka otomatis dia non-aktif. Kenapa ini penting, Mbak Gita? Supaya objektifitas apa yang dilakukan di Kuningan oleh kawan-kawan KPK berjalan dengan baik, kemudian juga kita dorong juga teman-teman di Polda juga melakukan dengan maksimal, sehingga karena menyangkut juga dugaan pimpinan daripada KPK yang saat ini sedang rame, kemudian juga dilaporokan di Dewas KPK, nah saya kira perlu seperti Mas Arianto, cepat dan tepat supaya jangan lari ini karena apa. Sekarang ini tahun politik, jangan ditarik kemana-mana gitu, Mbak Gita. Oke, apakah ini juga bisa dikatakan pelanggaran etik serius, tapi ditahan dulu Bang Saur dan juga Pak Arianto, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda, apa kabar Indonesia pagi, akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia pagi, masih bersama saya Fena Kintan, pemirsa, bersama dengan kedua narasumber saya, saya mau kembali ke Bang Saur, pertanyaan menggantung tadi nih, Mbak, apakah ini masuk ke dalam pelanggaran serius, mengingat adanya dugaan pertemuan antara SEL dan juga Firly Bahuri? Mbak Gina, soal itu kan sudah pasti, tetapi kita juga jangan lupa, karena ini kasus pemerasan, juga diduga pimpinan dari KPK juga menerima uang. Nah, oleh karena itu saya kira, saya malah mendorong segera ditetapkan siapa tersangkanya, tetapi sekaligus juga, apa yang dilakukan kerja-kerja daripada KPK, juga segera umumkan, segera tersangkanya kepada publik, lakukan segera tindakan, sehingga kasus ini kemudian lebih tajam, tidak ditafsirkan kemana-mana, Mbak Gina, itu menurut saya. Oke, jadi memang dari Bang Saur ini mendorong pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangkanya? Nah, supaya non-aktif, karena di pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberasan Korupsi, seseorang yang telah ditetapkan atau pimpinan yang telah menjadi tersangka, otomatis dia non-aktif, sehingga tidak terjadi konflik of interest, kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK di Kementerian Pertanian atau Yasin Limpo dan kawan-kawan. Gitu loh, Mbak Gina. Dari Bang Saur bilang harus segera ada tersangka yang segera ditetapkan ini. Pak Arianto, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya sih istilahnya, intinya sama dengan itu. Kecepatan ya, kecepatan penanganan kasus ini, tapi juga kecermatan. Nah, penanganan ini kan kemudian jadi penyedikan. Kalau sudah namanya penyedikan, itu otomatis sudah pasti ada siapa tersangkanya, untuk dicari siapa tersangkanya, dan peristiwa itu yang terjadi bagaimana, kemudian untuk nanti untuk dikemas menjadi di persidangan. Nah, makanya itu, kalau untuk proses KPK yang diduga ikut pemerintahan ini, maka kewajiban Polda Metro adalah mempercepat kasus ini, memberikan klarifikasi ya. Kalau mereka sudah menuntutkan penyedikan, maka cepat-cepat penyedikan itu diselesaikan dengan bukti yang kuat semua, dan dibuktikan di pengadilan nanti. Apakah ini memenuhi syarat nggak untuk di persidangan? Kalau tidak, ya dihentikan, kan, gitu. Tapi, dengan adanya proses ini, karena ketua KPK ini kan dituduh, ikut memenuhkan pemerintahan, bukan KPK-nya, kan. Sedangkan yang menangani kasus korupsi ini adalah KPK, lembaga KPK. Jadi, apakah ketua KPK mau prosesnya bagaimana? Tidak akan mempengaruhi proses daripada KPK untuk menegakkan hukum di bidang korupsi yang melibatkan pejabat tinggi juga, gitu. Jadi, itulah, saya kira ini wujud daripada transparansi yang berkeadilan. Oke. Saya semuanya dengan presisi, ya. Anda tanya juga, Pak, di masyarakat. Ini kan Menko Polhuka, Mahfud MD, sudah menyatakan, mengatakan, bahwa sebetulnya SEL ini sudah sebagai tersangka. Tapi muncullah adalah kasus dugaan pemerasan ini, yang kemudian rasa-rasanya jadi kok sudah ada penggeledahan, tapi belum juga ditetapkan. Iya, ini jadi timbal-balik ya. Tadinya KPK tidak menentukan Menteri sebagai tersangka, padahal sudah melakukan penggeledahan. Sekarang balik, ini jadi malah ke... Menjelimet ya, Pak. Tanya jadikan tersangka, seakan-akan gitu. Jadi, saya tambahkan informasi, Mbak Fena. Sesungguhnya, Mengkopol Hukam itu merefer kepada surat yang ditujukan oleh pimpinan KPK ke Presiden, tanggal 26, memberitahukan, Mas, bahwa Saudara Yassin Limpo telah menjadi tersangka. Jadi, dasar itu sebagai Menko, kemudian memberitahukan kepada publik, di mana memang KPK sudah mengatakan ada beberapa tersangka, tetapi sampai sekarang belum diumumkan. Jadi, dasar itu adalah memang tupoksi daripada Mengkopol Hukam, merefer surat yang ditandatangani oleh Saudara Guprom tanggal 26 September, kemudian menginformasikan kepada Presiden, bahwa Saudara, apa namanya, Yassin Limpo telah menjadi tersangka. Pertanyaannya, kenapa belum dibungkan oleh KPK? Nah, itu dia. Itu sebabnya kita berharap kenapa cepat, jangan-jangan inilah, jangan-jangan sampai Pirli membuat, atau mempercayai pimpinan KPK, membuat ini ber-gaining, sehingga seperti terjadi potensi, pembicaraan dokumen yang telah ditetapkan oleh Polda Metro masuk tahapan penyidikan, sampai detik pembicaraan kita ini belum diumumkan tersangka. Padahal yang dilaporkan pada saat itu Saudara Pirli Bahuri, makanya seperti dibilang oleh Mas Arianto, sama dengan saya, bagaimana kecepatan dan ketepatan, sehingga saya akan-akan, apa namanya, Saudara Pirli Bahuri, yang telah dulu kasus kebocoran dokumen, nggak ada lanjutan teman-teman di Polda Metro, jadi kita dorong betul, apalagi, apa namanya, ini menyangkut satu korupsi yang sangat luar biasa, 30 miliar yang ditemukan di geledah, ada 10 senjata ilegal, jugaan, ini juga harus dituntaskan, jadi semua berjalan in line, soal korupsinya, soal pemerasan, pemilikan senjata, karena ini mengerikan di depan rumah menteri, ada dugaan 10 senjata, ini senjata untuk apa? Apakah untuk menutupi korupsinya, atau mengancam yang lain, gitu loh Mbak, itu kan tadi kita bicara, mendorong pihak kepolisian, untuk segera menetapkan tersangka, tapi kita bicara dari sisi KPK mungkin Bang, dari sisi KPK, dalam hal adanya dugaan pelanggaran etik, terhadap, Firli Bahuri, kemudian dalam, pengungkapan kasus, adanya yang melibatkan, Syahrul Yasi Limpo, ini gimana nih Bang? itu yang kita mengatakan, ini kan sudah terang benderang, jadi kalau kita lihat kan, Sudara Yasi Limpo sudah 3 kali dia, diperiksa, supirnya sudah diperiksa, ajurannya sudah diperiksa, soal pemerasan, nah berarti kemungkinan, ini-inilah yang berkaitan, orang-orang inilah yang berkaitan, soal dugaan, dia diperas, tentu bicara soal pemerasan, adalah kita sudah dengar bahwa, yang diminta adalah uang, nah oleh karena itu, kita jangan terjebak, hanya ada, gambar foto, mau tahun berapa, saya kira itu, salah satu petunjuk saja, makanya, Polda Metro Jaya, kemudian mengumumkan, telah penyidikan, tapi kita dorong betul, sudah beberapa kali, terjadi laporan, kepada pimpinan KPK, khususnya, Sudara Firli Bahuri, kasusnya mandek, gitu loh, sehingga publik, kemudian bertanya-tanya, jangan sampai, ini dianggap sebagai barter, disini tidak dilanjutkan, disana tidak dilanjutkan, seperti, yaitu pembicaraan dokumen, di ESD Mbak, saya terakhir, mungkin mau ke Pak Arianto, Pak lagi-lagi, Pak Kapolri kan, juga meminta, bahwa kasus ini, untuk bisa, diusut, dengan hati-hati, dan juga cermat, tapi sudah naik, ke tahap penyidikan, apa yang kemudian, dilakukan oleh pihak kepolisian, untuk bisa, seperti Bang Soor bilang, menyelesaikan masalah ini, mengungkap kasus ini, dengan cepat, dan juga tepat. Mas, yang harus, penyidikan yang dilakukan, oleh Polri, Polri Metro, ternyata ini, meskipun cepat, tetapi harus menggunakan, teknik, investigasi yang scientific, artinya yang bisa, dipertanggungjawabkan, di dalam, sampai ke pembuktian nanti, jadi bukan hanya berdasarkan, dugaan, kemudian, ulia langsung di BAP, utapkan, semua suji, setiap hari, misalkan ada foto-foto tadi, cek dulu nih, foto ini, kapan kejadiannya, kemudian, apakah itu rekayes atau bukan, kemudian, itu mengenai, datang, misalnya kesana pak, misalnya ini ya, saya diperintahkan bapak ini, dan sebagainya, pasti akan nanti, akan ditelusuri, sampai detik demi detik, itu ya, prosesnya itu, dan itu dituangkan, di dalam berkas, gitu, sehingga itu menulis syarat, untuk menjadikan pembuktian, dan itu juga untuk menulis syarat, apabila ternyata, nanti, tidak cukup bukti, bahwa ini, melanggar pidana, yang didugakan, memeras itu tadi, tetapi, polisi harus, transparan kan, gitu kan, bertanggung jawab, apabila itu nanti diindikan, atau itu nanti dikirimkan ke kejasaan, jadi intinya gitu lah, tapi intinya, semua ini adalah, kita dalam proses, untuk bersih-bersih negara ini ya, dari kasus korupsi, yaitu dari pejabat-pejabat, yang kurang bersih, nah ini saatnya, kita untuk bersih-bersih betul-betul, mana yang sebetulnya salah, ya itu harus diperbaiki, mana yang kotor, harus dibersihkan, harus terangparan, terima kasih banyak Pak Adianto, terima kasih banyak Bang Saur, itu dia diskusi menarik kita, bersama dengan kedua narasumber, mengenai adanya dugaan pemerasan, yang dilakukan oleh pimpinan KPK, terhadap Syahrul Yasilimpo, sementara saya kembalikan dulu, kepada Arifadil, dan juga Kamarati, di studio.